Gak mungkin orang itu sukses kalau gak dapet cinta orang tuanya Terus pangkatmu cintra, pangkatmu presiden, pangkatmu moksugi sakdurnyo, pangkatmu kiyahi, pangkatmu habib Gak dapet cinta orang tua, habilas, gak manfaat Kenapa? Kamu sholat sampe orang padokmu Belum pak Tapi orang tuamu kok gak bisa buat kamu, kamu bisa basuh dengan orang tuamu Gak akan ngajimu, bikirmu ya Tapi orang tuamu minta duit saja, kamu komentari Dua duit, dua duit Gak akan sukses dunia dan gak akan sukses akhir Gak tanya sukses, entah nama tanggalin, ambro-ambro Tapi kalau kamu orang yang soleh pada orang tuamu, baik sama orang tuamu, mesti sukses Gak mungkin tidak sukses Habib Ngova ngantri hanya enam bulan Ngenger Habib Nganis hanya sepuluh tahun Sekolah hanya sampai lulus SMA Tapi Alhamdulillah kok, ternyata disuruh ngajar disana dan disini Kenapa? Karena ibu saya, ayah saya selalu Awakmu gak senang kabin gak masalah Sebentar ibuku senang, selesai Simple kok? Karena buat senang orang banyak susah Kalau buat senang satu orang mudah Nah kalian kebalik kadang-kadang Akali ada kuali Ngenger Habib Ngova ngakasih tidak disenang no Cepetnya sendiri, bapaknya sih gak disenang no Ngova ngakasih disenang, senang no Nah Alhamdulillah, amin Amin Kenapa? Ya digerayangi laki-laki pak Tanya nih digerayangi laki? Laki-laki dipecang dimasak, gua dimut Kan ngeri tau pak ya Itu terjadi, itu fakta bukan fokus gitu ya Saking cinta, lu cinta laki-laki sama laki-laki kan gajib Dibayar Laki-laki sama laki-laki, saking cintanya di jalan Allah Ta'ala ini di jalan lo, bukan ngabur ya Di jalan lo Gara-gara cinta sama saya Dianggap ulama, dianggap ulama, dianggap ustadz, dianggap orang soleh Namanya juga dianggap kan belum tentu betul Belum tentu pak? Betul, pakai ukuran-ukuran bisa diukur pakai mata Udah itu pak Lah orang tuanya sendiri yang ngelapati bener ki bapakmu Bener ki bapakmu, ibukmu Lah bapaknya jalan, ibunya jalan Tanahnya ganyo ya Habib jalan, jari jalan Ustaz jalan, itu bunuh Singwara sobo, si bedeng sobo Tidak mungkin sukses orang yang tidak memuliakan orang Makanya berjuang Berjuang, terus gimana cara memuliakan orang? Buang Makanya di bulan suci Ramadan Sehebat apapun sholatmu Sehebat apapun ngajimu Sehebat apapun sedekahmu Tidak mungkin kamu dapat laylatul kodar Dan tidak mungkin dapat pembebasan dari siksa api neraka Dan tidak mungkin dapat jaminan masuk surga Kalau kamu tidak mendapatkan rizwa orang tuamu Alias berhaka pada orang tuamu Alhamdulillah Alhamdulillah Setelah ngimami di pesantrennya 20 rokaat Bindah ke masjid yang lain ngimami 20 rokaat Bindah ke masjid yang lain ngimami 20 rokaat Sehingga dalam satu malam bisa sholat raweh 100 rokaat Sementara kita ribut Sementara yang 20 Cari pahit Paket hemat Kulhu kina ocahina Kulhu kina ocahina Kok cocok tuh masjidnya Paling cepet saat Semarang Juara ya Kulhu kina ocahina Semakin cepet Semakin laris Kalau imamnya kesuai Jamaahnya tua Tua Kalau imamnya cepet Jamaahnya milenial Jamaahnya Jamaahnya Nah ini kita lupa Memasuk bulan suci Ramadan Waktunya Dump-dump hadiah Gusli Allah itu ngasih hadiah yang besar di bulan suci Ramadan Makanya kita yang ambil hadiah sebanyak Sebanyak-banyaknya Semaksimal mungkin Jangan merasa cukup Urusan akhirat itu lihat yang lebih tinggi Urusan akhirat lihat yang lebih Hei Hebat Urusan akhirat lihat yang lebih so Soleh Kalau urusan dunia lihat yang lebih so Susah Kamu punya motor lihat yang punya sepeda on-del Kamu punya sepeda on-del lihat yang punya kan Kaki Kamu yang punya kaki lihat yang gak punya Kaki hasilnya apa Alhamdulillah Alhamdulillah Maka langsung ucapannya Astagfirullah Aku kok koyong ini Elek awaku Gakor yuk Kocoku Seharusnya seperti itu Makanya tadi di depan disampaikan Alhamdulillah 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 Habib yang saat ini jawabannya simpel Iya Soalnya Di luar bulan Ramadan Insya Allah Surah Alhamdulillah Alhamdulillah Dan seterusnya Sampai syabat Bapakmu ini 24 jam sudah ibadah Tiap detik ibadah Sementara Ramadan diperintahkan memperbanyak ibadah Nah Bapak ini bingung caranya memperbanyak Waktunya habis Maka butuh tambahan waktu Kalau kamu punya sisa waktu Bawa sini Nah kita kira doaneh Ramadan Bingung nanti waktu Ramadan kita bingung cara menghabiskan waktu Makanya apa Begitu menjelang story mau ngapain Habiskan waktu Genda anda Muter muter Hadir gak orangnya ini Ya kan ngabiskan waktu Waktu Saya mau menghabiskan waktu Al-Turu Tidur Ngeledak di musola Ngeledak di masjid Ngeledak di langgar Ngeledak di surah Ngeledak di kantor Ngapain Bubuk Tilang tidur Alasannya Kasih Namussainna ibadah Tidurnya orang yang kuasa Naibah Ibadah Ini pendapat yang keliru Hadithnya betul Pendapatnya yang keliru Hadithnya Naumussain Ibadah Ya Bukan Naumussainin Tapi Naumussain Pakai alih lam ta'rif Artinya tidurnya orang yang betul-betul kuasa Itu ibadah Bagaimana orang-orang yang betul-betul kuasa Sohabatnya Nabi Muhammad Sohabat itu kalau kuasa gak pernah tidur Malam sholat Siang sholat Malam baca Al-Quran Siang baca Al-Quran Malam fikir Siang fikir Tidak mau tidur Lek-lekan 24 jam Kali sekian hari Tidak seperti petugas KPPS Gak kuat Sakit Kesian untuk teman-teman kita ya Sakit Dan banyak yang meninggal dunia Mudah-mudahan Husnul Khotimah Ya mudah-mudahan Husnul Khotimah Sudah berjasa itu Mewakili kita-kita ngurusi Bilberas Nah 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 ini Sohabat Lain Memang sejak fisiknya terlatih Hidupnya itu Sohabat Menjalani empat hal Bukan Ramadan itu Sudah empat hal Dipraktekan Apa itu? Taklilut to'am Setiap hari Mempersedikit Porsi makan Makanya banyak Sohabat itu Yang makannya Tiga hari Sekali Banyak Sohabat itu Yang makannya Cuman sebutir korma Itu dimut Selama satu bulan Simpen 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 Dimut Betul dimut itu Kenapa? Karena Punya korma satu itu mahal Makanya gak bilang langsung Gintai Noga Dia ambil rasanya Simpen lagi Itu Sohabatnya Kanjir Nabi Muhammad Taklilut to'am Dan ini ditiru Oleh para ulama Di antaranya Imam Malik Rahimahullah Imam Malik itu Dikatakan dalam kitab Ihya Halimuddin Beliau itu Empat belas Hari sekali Baru ke toilet Empat belas hari sekali Baru ke toilet Bapak Bapak Ibu Bapak Mas Mas Mbak Mbak Alhamdulillah Mirip angkanya Empat belas kali dalam sehari Dikatakan Jangan empat belas hari sekali Tidak empat belas sekali Tidak empat belas sekali dalam Sehari Muda dan mandir Toilet Kok bisa Imam Malik dalam saat empat belas hari sekali ke toilet Karena beliau itu makan sedikit Minum sedikit Sedikitnya bagaimana Beliau itu makannya di waktu berbuka dengan sejual korma Minumnya di waktu sahur Dengan seteguk air Atau dibalik makannya itu Dengan sejuil korma di waktu Sahur minumnya Dengan seteguk air di waktu berbuka Ini melancar aturan Para dokter Karena dokter-dokter itu kalah Dengan dokter yang afli Yaitu para ulama Tubuhnya sehat Kenapa gak dibuat maksiat Air yang sedikit kenapa cukup untuk tubuh Karena paroka Masuk tubuh jadi banyak Kita banyak masuk tubuh Entah metu Kalau berkait Sementara kalau ulama-ulama Subuh itu Barok Sedikit makannya Kemudian apalagi Sedikit tidur Mirip juga dengan kita-kita Alhamdulillah Sedikit tidur Itu ulama orang soleh Itu sahabat yang akan jadi Nabi Muhammad Setelah kita mirip Hampir gak berbeda Sedikit Sedikit tidur Mirip pak Sahabat sedikit Tidur Kita cuma nambahin satu kata pak Sedikit Sedikit Tidur Gak jauh Gak jauh beda kok Mirip ya pak ya Mirip Yang satu sedikit Tidur Yang satu Sedikit sedikit Tidur Sahabat yang Nabi Muhammad Assalam Tak keliru kalah Sedikit Ngomong Kalau kita Sedikit Sedikit Ngomong Bahkan ngomongnya sekarang Tidak perlu berbicara Cukup Dengan Dua jempol Ya kan sekarang kan Zaman digital Jadi ngomong itu Tidak pakai kata-kata Tapi pakai tulisan Terus gambar Meme Ya Meme muntah Meme medli Meme aneh-aneh Itu kan Ngomongnya itu pakai Gambar Pakai tulis Tulisan Zaman sekarang Jadi Tanetnya gak bisa Di setiap tempat Ngomong Terus Itu kita Sahabat yang akan jadi Nabi Muhammad Assalam Hidupnya Diam Banyak diamnya Ngapain Karena terus merendung Berpikir Hati berpikir Kalau bicara Keluarnya kalimat Dahlil Tasbih Tahmin Istighfar Sorawat Itu ucapannya Kalau tidak Butir-butir Mutiara Nasehat Selebihnya Itu sahabatnya Kanjeng Nabi Muhammad Assalam Kemudian apa lagi Takilu kalam Sunda Takilu manam Sunda Takilu to'am Sunda Wakti zalul anam Sahabatnya kanjeng Nabi Muhammad Assalam Jarang bergaul Bergaulnya cuma dengan Satu dua orang Gak seperti kita Dikit-dikit cari tempat Untuk nongkrong Dikit-dikit cari tempat Untuk nongkrong Gossip sana Gossip sini Makanya Grup WhatsApp Di Indonesia Laris Satu orang Di handphonenya Ada yang Dua puluh grup Ada yang Tiga puluh grup Kenapa Sohibul nongkrong Seharusnya Wakti zalul anam Memurangi Pergaulan Ini justru terjun Yang memperluas Baru Pergaulan Yang gak manfaat Kalau pergaulannya Manfaat Gak apa-apa Ini grup WhatsApp yang satu Grup WhatsApp yang lain Masya Allah Apalagi Musim Pilpres Ada grup WhatsApp 01 Ada grup WhatsApp 02 Begitu Komentar Komentarnya Oh kamu orangnya 01 Oh kamu orangnya 02 Nahudzubillah Min Min Talik Rubah Semua itu Jangan sampai ada yang Model-model Seperti itu Nah sahabatnya Nabi Muhammad Makan sedikit Tidur sedikit Minum sedikit Kemudian Mamung juga Sedikit Bergaul Cuma dengan yang Membawa Manfaat Gak bawa Manfaat Gak mebrekel Dan prinsip itu Diterapkan oleh pengusaha Pengusaha-pengusaha yang sukses Hanya mau ketemu Dengan orang-orang Yang buat dia sukses Yang membuat waktunya Gak manfaat Tidak akan ditemui Makanya mau ketemu Sama bos-bos besar Gak bawa manfaat Tidak akan ditemui Termasuk begitu dulu ulama Ketemu ngapain curhat Mulia Ulama bukan tempat curhat Zaman sekarang Ulama di tempat curhat Habib 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 Saya barusan Barusan Suami saya nikah lagi Muno kok lapor Habib Memang apa yang salah Dengan suami nikah Bu Bu Suaminya nikah lagi Salah atau betul Nah ya tau Jangan nanya sama Habib Gak mungkin Habib Mengatakan suaminya salah Habib Suami saya nikah Salah Nikah lagi Gimana Habib Alhamdulillah Kakak Langsung nangisnya Mandip Habibnya gak pro Habibnya gak pro Alhamdulillah Kenapa Habib Alhamdulillah Kamu punya suami yang baik Baik Bagaimana Habib Bagaimana Habib Suamimu baik Baiknya dimana Kalau suamimu buruk Tidak akan menikah lagi Tapi akan berzina Di sana dan di sini Kalau suamimu menikah lagi Berarti suamimu pria yang bertanggung jawab Tapi gak enak untuk hatimu Nah itu namanya Nasrid Namanya nak Nasrid Bubur Sudah jadi Nasrid jadi bu Bubur Jangan dibuat Nikmati Makanlah itu Kalau kamu lapor Kok bubur dibuat Nasrid gak dapet Bubur gak dapet Ruki Ya Ruk Ruki Sabar Bariki no rakwe You tujuh musim mati Ya Tunggu saja sampai Mati Selesai Lanjutkan kehidupan Rajinlah Ibadah Itu akan naik Gampangkan Yang rezeki lancar Siapa Yang bisa nahan rezeki Siapa Jadi kalau kamu lagi Mengatakan Habib Reseki saya Kamu lagi Malah poin Siapa Malah poin Allah kehabib Kurang ajar Bajak kurang ajar Paul Bajak apa nih Habib Reseki saya Surat Ya Alhamdulillah Kalau itulah bagaimana Nah kalau resekimu Surat Itu berarti Kamu diuji Yang diuji Hanya orang-orang yang dicintai Walhamdulillah Saya pinta ujian yang lain Habib Bukai so Degantung Si uji sohari Betul kan ya Itu nasibmu Kamu diuji Seperti itu Nah terus bagaimana Yo antai tono Saklong gari Busti Allah Nah nunggunya bagaimana Allah udah menyediakan Ruang VVID Untuk hati-hampanya Apa itu Lautan yang luas Gunung yang indah Sungai yang cernih Iya Sawah yang hijau Tontonan Sengpenah Nakao Buju saya ngayu Anak saya lucu Gak nunggu Resekimu caranya begitu Jangan anaknya Diusir Buju ngedak Diusir Lihat yang hijau Itu indah Indah mana Mumat akun Gobrol Ini kan cara Menunggu yang geli Keliru Nek matanurir Ya nek matanah Hidup Nah para sahabat Orang-orang yang luar biasa Makanya ketika Nungus soal yang ibadah Itu pas buat sahabat Gak pas buat kita Kenapa Kita belum soal Yang berpuasa betul Hasilnya apa Kalau perut dilaparkan Anggota tubuh yang Kudiri dijaga Hasilnya Duyan lek Duyan likir Duyan sholat Duyan Duyan Nah ketika Duyan seperti itu Rosul ngeri Ini kalau kebab Nanti nasibnya Nanti nasibnya Seperti ketugas KPPS Kalau gak dirembang Sama nasibnya Maka sama Nabi Sasam Diingatkan Gak usah ibadah terus Tidurlah sejenak Tetap kamu dapat ganjaran Tidurlah sejenak Kamu tetap dapatkan ganjaran Jangan takut kehilangan ganjaran Karena tidur Kamu Dihitung ibadah Tidurnya orang Yang berpuasa ibadah Yang berpuasa bagaimana Kalau malai ibadah Maka tidurnya ibadah Lama lagi gak ibadah Kok turunin dalam ibadah Anak bin Ajay Itu penyalahan Makna hadir Yang harus diluluskan Sehingga nanti Ramadan- Ramadan ini Jangan sampai Masjid jadi tempat tidur Masjid jadi area tidur nasional Boleh dibuktikan pak Nanti bapak survei Langsung masjid-masjid Ramadan- Ramadan Insya Allah Sandurnya vlog Ini Masjid-masjid ini Masjid Allah Ini Ambil Yang ibadah Yang berkumpul di tempat Yang paling layak Untuk ibadah Yang satu ngiler Di pojok Yang satu ngiler Besara Satu moro Uh Yang ramahnya luar Biasa Mengalahkan Yang baca Al-Quran Kenapa Semangat itu terjadi Ya karena Kita gak belajar Betul Yang gak belajar Betul Ini romantun Iman-Iman Nah makanya Saya tuh akan Nanti Nanti Sabar Tunggu Ini kan 2018 ya Tunggu 2000 tahun lagi Saya akan mencalonkan diri Jadi presiden Tahun 4000 Masjid Nanti Nanti kalau saya Jadi presiden Dalam proses Perjalanan Program yang Saya tawarkan Selamat Ramadun Indonesia Tidak boleh Bekerja Tunggu Gengker Nasional Lupa Gimana Pak Produk sini Gimana Pak Produk sini Gimana Produk sini Pak Kawai negeri Limpur Semua Gaji Tetap 100% Penuh Wah Senang Hidup Pak Novel Hidup Pak Novel Lain Kutip Sukses Pak Novel Tahun 4000 Masjid Terus Bagaimana Nanti Bapak Ini Jangan khawatir Saya Ini Jalan presiden Pinter Kalau gak pinter Gak jadi calon presiden Makanya Kedua calon presiden Adanya Orang pinter Saya Goblok Goblok Saya Goblok Goblok Beliau Itu orang pinter Kalau gak pinter Gak jadi calon Presiden Saya udah Pikirkan Makanya Dari Sawal Sudah saya Buat Tabungan Nasional Beras Ditabung Setiap Perusahaan Itu Gaji karyawan Ditabung Yang nilai Tabungannya Dikumpulkan Selama 11 bulan Cukup Untuk Bayar Yang Satu Bulan Akan Saksikan Lumpur Nasional Dalam Segala Bidah Ramadhan Libur Yang muslim Ibadah Yang non muslim Ibadah Sesuai agama Dan kepercayaan Masih Masing-masing Indonesia akan Beri contoh Pada dunia Dunia itu Tak penting Ibadah itu Yang penting Karena pada Sila-sila Pertama Ketuhanan Yang mahasiswa Oh iya Persibiannya Saya Nanti Tungguan Gak main Ya Sabar Tahun 4.000 Masih Sekarang Jangan Perubahan Tidak boleh tergesa-gesa Makanya Untuk merubah Anda semua Saya butuh waktu 2.000 tahun Saking Ngelewat Karena susah Itu ya Susah Saya ini berusaha Mencontohkan 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 6 tukang 6 tukang Ini saya Sengaja Ria Pamer Pamer Ria Giri Ria Ria 6 orang Tukang Bangunan Masjid Yang nanti Yang nanti Bulan Ramadhan Saya Rang Bekerja Ramadhan Maner Libur Kacik utuh Loh Sebelum saya Saya kan mau jadi presiden Terus mencontohkan dulu Nah saya berusaha mencontohkan Dalam 6 orang Yang saya contohkan Ke 6 6 orang Saya akan tantang Kalian semua Kalau Habib Novel Berani Menyuruh Libur Karyawannya Yang 6 orang Tapi Gajinya masih Penuh 11% Kenapa Kalian tidak Berani Meliburkan Diri kalian sendiri Dan menggaji Penuh Selama Ramadhan Betul Pelik Pakhil Kamu sama dirimu sendiri Saya gak nyuruh Anda Gaji orang lain Saya gak nyuruh Anda Buat orang lain Libur Betul Tapi Ramadhan Nanti Liburkan Diri kalian sendiri Gaji Diri kalian sendiri Bicara ini pipip Namun libur Kok itu gaji Gak mikir Jangan tanya sama saya Kalau sebiat rencana Mestinya bisa Dari sawal Disisikan Ramadhan Saya gak akan kerja Betul gak ya Sawal Kok Anda Tuh hijau Ramadhan Baby Bapak Ibu juga Kita libur Ngapain Untuk kita akan Jalan-jalan Makan gimana Jangan khawatir Tak jalan Di sekarang Jalan banyak Betul Juntung sahur Turah-turah Terus Cemilan Oh Hadir pengajian Habis terawek Itu pasti Ada cemilan Dan Paroka Halal Untuk ibad Duit Untuk Untuk Buat apa ini Hari raya Untuk hari Saya Batu Libur Selama satu bulan Biar apa Syamol Dulu kodat Dua hijau Seger Kuat Cari Rezekinya Semangat Ekonomi Masyarakat Akan Akan Macu Dengan Besar Presidennya Habis Global Alkitab Tahun 4000 Masa Ya sekarang Rakyatnya masih Begitu Yangel Kalau diacak Bebaskan diri sendiri Sudah pada Mikir Makanya Butuh 2000 Tahun Sosialisasi Karena Perubahan Tidak Mulai Tergesa Perlahan Tapi Insyaallah Panas Pasti Kenapa Habib Memang begini Siapa tahu 10 tahun lagi 20 tahun lagi Ada yang nonton Drama saya 30 tahun lagi Ada yang nonton Drama saya 100 tahun lagi Ada yang nonton Drama saya Kemudian dia Mengumumkan Saya Presiden Indonesia Berinspirasi Dari Drama Habib Novel 100 tahun Yang lalu Loh Visioner saya Mona Terjauh Kedepan Ya kan ya Halo Nih Tadi saya lupa Jamnya Iya Oh Setengah jam Loh Iya Sudah setengah jam Sedangkan Nggak kroso Itu bukan masalah Bahwa saya Kalau saya Kroso Itu masalah Bahwa saya Ayo Bunga Bunga Saya Kroso Apalagi Dari pagi Saya sudah pilih Alhamdulillah Dari pagi Berangkat Ya Dari bandara Terbang Ke Jakarta Sampai Jakarta Naik mobil Ketempat yang Paling macet di dunia Ya Paling macet di Dunia Perjalanan dari bandara Ketempat itu Empat jam Saking macet Masya Allah Selesai Duduk disitu Cuma satu jam Naik mobil lagi Balik ke bandara Balik ke Ke bandara Nyetir sendiri Biar cepat Nggak telat Mebut Masya Allah Aturan Tol saya langgar Kenapa Karena Kesempatan Tol kan Rata-rata 100 km Per jam Nah Tadi saya Nggak lihat Speedunya Nggak lihat Tapi ketua Itu ya Satu sudah Ketua Itu ya Nggak bisa dibuktikan Secara hukum Nggak ada detektor Aman-aman Nggak melanggar Aturan negoro Ya kan ya Nggak melanggar Aturan negoro Negoro Mau sepi Dalani Sepi Masya Allah Kenapa Nah Untuk petugas yang ditugaskan Ada aturan-aturan yang diizinkan Untuk dilanggar Tetapi Secara konstitusional Seperti pak polisi Ketika mengawal pak kual Yang itu Boleh musim-musim orang Minggir Gitu kan Minggir Ambulan Lampu merah Boleh Ditergankan sama Ambulan Ambulan saja Boleh Masa ustad Gak boleh Mau silap pertama Ketuhan yang Yang mahasiswa Ini jama-jama Pengajian ini Yang Ruh-ruhnya Akan mati Kalau tidak Tidak sedia diisi Lebih kronis Daripada paskin Yang ada dalam Ambulan Sudara-sudara Oh iya Orang gak mau Membenarkan dirinya sendiri Kan segala macam Karena dipakai Nah Terbang pesawatnya Nyampe Itu kan ya Menikmati bandara Semarang Yang umurnya Hampir satu tahun Baru kan ya Bandaranya Nah Setelah itu ya Mampir warung dulu Ma'am Oh iya Bukan saya khawatir Bak makan Tapi kalau saya gak makan dulu Nanti kan ceramahnya Sudara-sudara Kayaknya belum jadi sudara Tidur semua Kalau begini kan beringas Ya bersama Nah Ramaduah nanti Jangan sampai kita gagal Bertahun-tahun Ramaduah Apa yang kita dapat Laylatul Qadar Apa pernah dapat Seperti apa Laylatul Qadar Misku Rasanya seperti apa Ya ayo kita berjuang Cari Laylatul Qadar Makanya Buat Buatlah suatu rencana Saya Ramaduah ini Mau khawatir Al-Quran 50 kali 50 kali Caranya Gampang Mendata Majlis Hormat Al-Quran Saat Semarang Ganteng pas Hatamannya Semangat itu Masjid sana Hatam Tak gak sekian Jam sekian Moro Ganteng pas Al-Ikhlas Ul-Wallahu Akadu Selesai Komul Komul Ya semua Bihir Jadi suhum Orang-orang yang Dikir itu Siapa duduk Bersama mereka Gak akan Sengsara Tetap Dapat bagian yang Sama Contoh Boleh Contoh Ya Misal nanti Disini Misal ya Misal di majlis Dibagikan Nasi Misal Yang datang Pertama Sama yang datang Terakhir Bagiannya Sama atau Beda Sama atau Beda Sama Itu gara-gara Yang datang Awal Yang datang Akhir Atau gara-gara Lomohnya Panitia Lomohnya Panitia Panitia Bikir itu Gusti Allah Jadi Yang datang Akhir Gantengnya Podo Sama datang Awal Tetap Podo Dung-dungannya Ya Podo Tapi Kualitas Dung-dungannya Tergantung Mangkatnya Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hello Terus Tripul Setiap Hatam 50 kali Kok Hiasan Gak enak Hatam 50 kali Ramadhan Imam Syafiq Satu hari Hatam Dua kali Selama Ramadhan Hatam 60 kali Itu dalam Salat Yang diceritakan Yang tidak diceritakan Jauh lebih banyak Lagi Al-Habib Abdul Rahman Bin Muhammad Al-Segah Di luar Ramadhan Satu hari Hatam Al-Quran 8 kali 4 di siang Hari 4 di malam Di malam Hari Al-Habib Ali Bin Muhammad Baliyah Setiap kali Solat Terawai Dalam Solat Terawain Dua Perokat Itu 10 Cus Sehingga 3 hari Sekali Hatam Dalam Solat Terawai Sementara Kita Satu Bulan Solat Terawai Ya itu Itu Saja Ini kok Lihat saya Sama Ngeluh Mumat Atau Berisoyah Datang Satu Orang Ketempatnya Pak Ale Istri Saya Kemudian Nanya Habib Itu Kan Dibilang Satu hari Solat Diburukan Gak Mungkin Habib Gak Masuk Akal Gak Masuk Akal Gak Masuk Akal Dijav Oleh Pak Ale Istri Saya Tapi Praktek Coba Kamu Coba Saya Saya Tidak Banyak Jawaban Tidak Teori Kesewet Tidak Tidak Praktek Kamu Coba Kamu Satu Hari Bisa Berapa Coba Dicoba Dicoba Satu bulan Laporan Saya Rasa Beliau Bisa Seribu Kali Masuk Akal Saya Sambil Kerja Sambil Sibuk Ternyata Bisa 400 Rokahan Apalagi Beliau Orang Ahli Ibadah Nah Kira Kira Nanti Jenengan Pengen Rahmat Berawainya 20 Rokahan Atau 40 Rokahan Maksudnya Punya Jaguar Pindah Isyad Awal Masjid Ini Jam 8 Selesai Cari Masjid Yang Kau Terawainya Jam 9 Kau Nggak Ada Buat Teman Teman Nanti Setelah Terawain Di Masjid Siapa Yang Terawain Di Rumah Saya Saya Terawain Lagi 2 Rokahan Pagi Satu Hari Terawain Dua Kali Teman Yang Mau Kalah Nanti Di Rumah Lanjut Yang Masjid Satu Hari Terawain Tiga Tiga Kali Oh Ini Model Baru Belum Populer Harus Dipopulerkan Inovasi Dalam Ibadah Itu Penting Inovasi Dalam Ibadah Itu Penting Selama Tidak Melanggar Ibadah Yang Mahdod Selama Tidak Melanggar Ibadah Yang Mahdod Contoh Sahabat Kajian Nabi Sallam Sahabat Nabi Itu Ahli Inovasi Awam Sholat Itu Bacaannya Sudah Ada Sahabat Sallam Allah Liman Hamidah Rabban Alakam Duham Dan Kajian Tidak Murugan Biara Kulihau Rabung Sholat Kan Jangan Nabi Tanya Siapa Tadi Yang Sholat Itu Waktu Tidak Baca Doa Begini 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 Yang Baca Doa Konangan Ngarang Ngarang Konangan Ketahuan Rasulullah Nanya Dia Kenapa Ya Rasulullah Kenapa Tadi Saya Melihat Lebih Dari 30 Malaikat Rebutan Mengambil Mencatatnya Melaporkan Pada Allah Kira Luar Biasa Saya Orang Ya Rasulullah Bidah Gak Diajari Nabi Ngarang Diwi Apa Dijamin Suarko Iya Ini Gak Kemudian Suatu Yang Baru Dalam Doa Doa Kan Dungo Ya Dungo Nah Kalau Al-Fateha Bota Bisa Ayat Ngawur Gak Boleh Terus Mau Sholat Gak Pakai Al-Fateha Zaman Sekarang Sholat Pakai Al-Fateha Kurang Keren Terus Al-Fateha Ngawur Gak Boleh Sholat Itu Al-Fateha Lebihnya Baca Surat Terserah Ada Sahabatnya Nabi Muhammad Sholat Ngimami Sholat Nilenek 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 Bagaimana Setiap Rokaat Dibaca Surat Al-Fateha Baca Surat Apapun Tutup Al-Fateha Ini Yang 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 Tua Tua Imam Masih Muda Tapi Paling Pinter Itu Maka Gak Ada Yang Berani Melawan Cuman Protes Sahabat Itu Caramu Sholat Itu Gak Pernah Diajarkan Nabi Nabi Gak Pernah Menghususkan Satu Surat Untuk Setiap Rokaat Tapi Kau Ini Baca Al-Fateha Baca Surat Kok Tutup Al-Ikhlas Terus Tolong Itu Dilahkan Al-Ikhlas Biasa Biasa Saja Seperti Yang Ada Dengan Nabi Muhammad Sholat Maka Sahabat Dengan Tegas Ngomong Imam Saya Mau Caranya Begini Gak Mau Cari Imam Yang Lain Keren Tentu Tapi Yang Diajak Ngomong Sahabat Yang Diajak Ngomong Jenggan Ini Gak Tidak Sahabat Ngukur Ini Imam Yang Nabi Muhammad S.A.W. Karena Ilmunya Disukur Ini Kanjeng Nabi Lapor Sama Kanjeng Nabi Muhammad S.A.W. Satu Nabi Datang Itu Imam Masjid Kuba Satu Nabi Muhammad S.A.W. Datang Dilahul Sahabat Ya Rasulullah Imam Kita Begini 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 Bersambutan Imam Betul Yang Dilaporkan Sama Teman Teman Kamu Begitu Betul Ya Rasulullah Kenapa Kamu Seperti Itu Saya Suka Surat Al-Ikhlas Karena Menyebutkan Sifat Sifat Allah Saya Cinta Dengan Surat Al-Ikhlas Apa Jawaban Nabi Muhammad Apakah Ya Gak Bisa Cinta Cinta Tapi Kan Saya Gak Menjari Gak Menur Rupanya Enggak Rasul Bersadah Humpuka Iyalah Cintamu Pada Surat Al-Ikhlas Membuat Masuk Surga Bersambut 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 Justru Kasih Tempel Masuk Surga Itu Inovasi Dalam Ibadah Bahasa Keren Yang Bersambut Yang Bersambut Bersambut Paham Halo Halo Assalamualaikum Salam Assalamualaikum Jainal Ambiya Pantesnya Yang di solawat Kalau yang berajabat Mungkin Nyambungnya Lain lagi Assalamualaikum Berarti itu Anggilan Laksab Mungkin lagi Yang-Yangan Yang-Yani Jadi jawabannya Berbeda Hadirin Saya mau Nanya Boleh Jadi Ramadhan Nanti Kira-kira Jangan ragu Rezeki Atau Yakin Rezeki Yakin Atau Ragu Kalau besok Jangan Dipejat Yang gak punya Pekerjaan Yang jawab Para Poboh Yang pengguran Misalnya Anda Bergantung Sama Gaji Kantor Persiapan Bagi atau sedih Sedih Jadi kalau suaminya pulang Ibu sabun dengan Dengan ucapan Saya Atau Manggane Tama kerja Gini Jogo Yang mana Yang awal Yang akhir Awal atau yang akhir Awal atau akhir Awal atau akhir Bu Bukankah ketika Suamimu Dipecam dari perusahaan Kemudian tidak punya Penghasilan Dia pulang ke rumah Engkau Engkau jangan lupa Engkau memang tidak punya Harta yang nilainya rendah Tapi engkau Waibara isteri Punya harta yang Ternilai Yaitu Engkau punya suami Yang ini Lebih dari dunia Dan segala isinya Maka ketika Suamimu pulang Sambut dengan senyum Suamimu berkata Aku dipecat Kamu berkata Alhamdulillah Engkau dipecat dari perusahaan Tapi tidak dipecat dari Cinta Rupil Alami Maksudnya Walaupun engkau dipecat Tetap dua kalimat syahadat KTP Islam Bukankah Islam Bukankah Islam Berarti engkau manusia yang butuh Tapi gak duit-duit deh Gak jadi masalah Kamu gak berdendirin Tapi aku Punya kamu Dan kamu punya aku Apalah artinya Kalau kamu punya duit Tapi kamu gak punya aku Dan apalah artinya Aku punya duit Kalau gak punya kamu Dunia ini terasa hampat Tanpa kehadiranmu Di sisiku Dan tanpa kehadiranku Di sisiku Masya Allah Bukankah Islam Bukankah Islam Bukankah Islam Jadi kalau suapinya dipecat Ibu bahagia Atau mestapa Jawabannya susah ya Susah Nah lo maksud nanti Saatnya kita gak mikir Dunia Maksudnya apa pikir Pokoknya ibadah Yang membuat manusia Ruut hidup itu Takut Tidak punya Takut Tidak bisa Takut Takut kehilangan Takut Melarat Takut 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 Terima kasih Pernah gak malam hari Malam hari Anak malam nih Orang tuanya Mama Mama Emang Mama punya duit Terus so Sangunya gimana Terus kalau Mama gak punya duit Terus aku Sangunya apa Kalau Mama gak bisa ngasih aku Sangu Aku gak bisa boleh Ada anak begitu Ada Ada Mau lah sama ibunya Mau gitu Itu fakta atau hoax itu Fakta Ya fakta atau hoax itu Fakta Anak-anak itu marah nih ibunya Pagi-pagi yang ngantung Minta sangu Betul kan ya Yang banyak Justu gak ngantung Minta sangu Ibunya yang marah Nyo sangumu Nyo sangumu Betul Nyo sangumu Bahkan ada anak Yang lupa berangkat sekolah Gak bawa sangu Siapa itu Anak saya Sekolah gak bawa sangu Dicari sama saya Sama ibunya mana Udah berangkat sekolah Saya punya mana Saya Apa namanya Telepon Ya Telepon sekolah Mau bicara anak saya Kau belum sangu Bih Nggak apa-apa Nanti pinjem teman dulu Besok tinggal dibayar Anak saja Gak bingung Gak bingung Urusan Sangu sekolah Gak bingung Itu baru punya saya Bapaknya novel Anak saya tenang Dan dengan punya Allah Al-Kari Allah Allah Al-Ghani Allah Allah Al-Mughni Allah Al-Qawi Allah Ar-Rahman Allah 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 yang sabar Maha sabar Memberi Maha memberi Sukih Maha sukih Maha mampu Membuat Sukih Sayang Maha penyayang Termawat Maha termawat Mudir Maha mudir Ini Besok bagaimana Lusa bagaimana Kedepan bagaimana Nah kamu ini Hambanya siapa Hambanya Allah Atau apa Perusahaan Hambanya Allah Atau apa Perusahaan Yang jamin hidupmu Bukan perusahaan Dan pekerjaan Yang jamin hidupmu Adalah Allah Saya jamin Rezeki Mati Mati ketinggian suaranya jadi begitu kalau kita itu jadi hambanya Allah jangan dapet apa duit nanti kamu kalau begini pecatan pak saya langsir betul kan siapa sekarang yang bisa melengsirkan pak harto betul pak harto pernah dilengsirkan sampai hari ini pak harto gak pernah buktinya ubudannya di siaranya dari ribuan orang siarah ke makam gusdur dilengsirkan, betul gusdur dilengsirkan siapa bisa melengsirkan gusdur sampai hari ini ribuan orang siarah ke makam kalau mau sampai di mikiro kau jadi ganas maka gak usah gak ngomong fakta ini fakta yang terjadi di lapangan di masyarakat makanya yang harus kita pikirkan iya jadi hambanya Allah gimana jadi hambanya Allah nabi sebab Allah kerja sebab Allah kalau yang namanya pekawin negeri sipil PNS ya PNS gak pernah bingung gaji gak pernah bingung gaji artinya apa tanggal 1 ya in rekeningnya nambah betul gak ada PNS kok tanggal 29 rekeningnya belum nambah kemudian telpon presiden telpon menteri keuangan kemudian gimana ini sudah tanggal 29 gaji belum terisi gimana ini tanggal 29 gaji belum terisi karena semua jawabannya memang baru tanggal 29 nanti tanggal 1 tanggal 2 terisi tenang negara ini walaupun utang banyak tetap rakyat terpenuhi betul begitu kan nah itu baru PNS nah kalau PNS gimana toh PNS pegawin negeri langit pegawin negeri langit ahli sholat ahli minggir ahli bibul walikir bukti sama ibunya bukti sama bapaknya doa dengan suaminya sayang pada istrinya cinta sama anak-anak baik sama orang lain namanya pegawin negeri lah langit baru kerja sama negara dijamin sama negara yang kerja sama Allah siapa yang dijamin Allah subhanamu wa ta'ala bu jamnya saya tuh pegawin negeri lama tapi malam hari ini anak saya ikut besok sekolah jadi niku ha? dulu sekolahnya lain apa sekolahnya? sekolahnya gak niku sama bapaknya apa itu? itik-itikan kalau nanti ya kalau nanti ya kalau nanti ya terus ngapain lagi? ya main sama orang orang tuanya bukan sekolah di sekolah umum sekolah bersenang-senang dengan orang orang tua tadi udah ngomong sama saya abu ya abu ya selamanya gak usah lama-lama terus pulang ya terus saya bilang satu jam satu jam kakaknya gak besar komentar satu jamnya abu ya itu lebat bisa satu jam kakaknya komentar abu bisa satu satu jam ya coba kita kumpulkan bisa gak saya drama satu jam karena biasanya saya drama lebih dari satu jam kecuali di Instagram Instagram cuma satu menit gak bisa lebih dari satu menit kalau di pantung biasanya satu jam setengah dua jam malam ini satu jam bisa pandang itu Instagramnya udah hampir mati masih tahu ya hampir kan? belum ya? belum itu masih kurang sepuluh menit lagi mati Instagram sepuluh menit lagi sudah satu satu jam saya gak drama belum? belum belum ini yang ngomong normal bandan nih gimana pak? nah ini pemilih-pemilih di tanah air modelnya begini kok udah drama satu jam dibilang belum? drama terus saya nanti ngapain kalau gak drama ngobrol terus drama itu modelnya enaknya gimana? yang lama jadi kalau sebentar bukan bukan drama berarti Nabi gak pernah drama ya? karena bisa-saham kalau ngomong cuma sebet sebentar jawab Nabi Ul Kalim ngomongnya dikit maknanya pak? banyak saya ngomongnya banyak maknanya sedikit kenapa? karena mau membuat orang paham maknanya sedikit sekarang butuh ngomong yang banyak orang dulu dengan ngomong sedikit paham dan maknanya jadi banyak kita yang sekarang ini karena makannya ya itu yang gak cekol gak cekol makanan paham kok ya masuk ke sini nah ya dikasihnya banyak kalau dapet sedikit aja udah alhamdulillah kadang pulang ditanya tadi Habib Novel ceramahnya apa? merutan boslah kesayang cuma satu jam ceramah itu pahamnya cuma baru tanya boslah Habib Novel ceramah apa? minggu dikit-dikit kan beana oh gitu ada lagi pahamnya di ceramah Habib Novel apa? pahamnya apa? manu bisa gak pahamnya suci nampu ngantur gak jadi masalah sama sekian banyak itu dia pahamnya cuman bak ngantur gak jadi gak jadi masalah dia paham dari ceramahnya apa? ini yang merodok ngantur minggu dikit-dikit kan beboju gak ajak ngomong seperti itu ini kan bahaya ini ya bak bahaya karena kita di merodok ngantur di ini di padahal ngomong udah panjang lebar ikhwan ira'im akhmanullah kita kembali tiga topik masalah syahabat menuju ramallah kita akan ketemu dengan hari-hari ketik-ketik yang isinya full fatillah ya full fatillah nah orang jawa punya dua kebiasaan orang jawa punya dua kebiasaan di bulan syahabat apa itu? yang pertama namanya nyadran namanya nyadran nyadran itu konon katanya dari kata syahabat jadi nyadran syahabat 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 jadinya nyadran apa itu nyadran? pergi ke kuburan syahabat ada desa-desa yang punya nyadran masal itu keren saya pernah diudang drama satu desa syahabat ke kuburan barang-barang dan kuburannya udah dibisa sedemikah berupa ada aulanya sehingga semua itu di aula pengajian masing-masing berangkat ke kuburan bawa makanan ngapain? setelah pengajian makan barang kemudian masing-masing ziarah kemakam keluarga yang ada di situ bagus keren masya Allah ada kebersamaan ada pengajian ada makan berjamah terus ingat sama yang meninggal dunia ada yang ada habib dalilnya nyadran dari mana? hit off nyadran orang ziarah kubur dimitai dalil dalilnya nanti kalau kamu udah mati tak siarain nanti kamu nerti nanti kamu nerti tapi zaman ini orang butuh jawaban oke saya akan menjawabnya dari mana Amir? dari ziarah Nabi di bulan Syaban di malam Nisbu Syaban kanjem Nabi Muhammad yang masih tidur di rumah atau tiduran di rumahnya bangun kemudian pergi ke pemakaman bakti angkat taman tinggi itu di sana itu di malam Nisbu Syaban di situ ada banyak makna makna yang pertama doa di rumah buat Nabi itu kubur karena Nabi Muhammad berada dimanapun tempat itu jadi tempat yang paling isti istimewa tapi Nabi ingin mencontohkan kalau kamu ingin doa mengkubur carilah tempat-tempat yang mustajab makamnya para syurabat adalah makamnya orang-orang soleh di situ turun rahmat yang luar biasa itu makna yang pertama makna yang kedua orang kalau pengen pengen sesuatu maka doanya sungguh-sungguh sampai angkatan nyetik ini sementara kita doa saja angkat tangan malus kada bidang berno ya lagi bidang berno bahkan ada yang doa gak mau angkat tangan amin 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 angkat tangan saja gak gak mau Nabi sampai angkat tangan tinggi makna yang lain apa Nabi saslam pemakaman baki berarti Nabi ngajin siarahlah kunjungilah yang sudah meninggal dunia karena Nabi bisa doa dari rumahnya tapi kenapa pemakam emang niat untuk siarahlah niat untuk memunjungi kapan terjadinya di bulan syakban dari situ diambil satu sunnah bulan syakban siarahlah bulan syakban siarahlah orang Jawa menamakan itu nyadran di bulan syakban tanggal syakbaratmu waktu terserah kamu sepenting siap siap nah kemudian pajusan bukan adus bareng-bareng itu kan oknum pajusan itu aslinya mandi menjelang bulan suci romantan masuk romantan akhir syakban mandi nah karena dulu itu orang gak punya kemar mandi di dalam rumah orang dulu kan kamar mandinya bukan di dalam rumah sekali kan jadi ketika akhir syakban memang kali ini lah banyak orang mandi nah putus-putus ini lah cedol sudah punya kamar mandi bagus ini akhir syakban masih kekali ya atus bareng-bareng ya keliru mandi bareng-barengnya salah kecuali laki-laki dengan laki-laki di kolam renang itu ok itu salah itu ok ya itu ok 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 betul apa mau masuk orang-orang simpan mudah jadi adus pasti orang penuh, sing wangi, sing seger siap ibadah, karena orang itu kalau tubuhnya bersih semangat, kalau tubuhnya itu bau, nanti kurang semangat, otaknya gak cemerna, jadinya males, makanya orang disunaskan kalau mau ibadah kan suruh pakai wang, wangnya, biar apa? biar seger, nah disitu juga ada makna, kalau doh ini mau dibersihkan hatimu yodhuzono makanya mau bulan syabat ada kebiasaan yang masuk hubungannya dengan nyataan kebiasaan apa? sejarah hidup sonjo pak li, pak di, bule, budi nak dulu diparani orang mahu minta maaf, orang mahu minta maaf, sekarang bergeser, tidak tidak terjadi kecuali orang-orang tua ya mudah-mudah, ya berkunjung pak li, pak di, bule, budi berkunjungnya pakai apa? what's up mau masuk rumah mahu minta maaf ya terus pasang kutu ini di wiki update status hi guys happy ramadhan maafkan saya ya maksud Allah jadi yang berkunjung cuma pesan what? what's up video ya, no vlog tapi manusianya gak saling berkun berkunjung acara itu sudah hilang now to be na' make makanya yuk kita sambut remotor ini dengan hal-hal yang positif terakhir bu bu udah tolong setengah dua belas ini bukan saya punya pengubah jangan tegokmu pak polisi aja di samping saya itu bujuknya kakinya udah tekan kenapa? karena beliau bukan datang ke akhir dari awal datang dari mulai silo sidah kanan candi kiri ini orang terlatih nah kalau sejadikan kan gak ketoan padahal di tadi ya tegak tegok sojur gak ketoan ini di panggung ya biar tegok nyonggul ya pak ya ngantuk, keliru melek, keliru kalau meleknya tadi ngantuk ngantuk, bentuk harus melek ini udah di panggung maka ibu harus punya perasaan ya bu ya kalau laki-laki tuh biasanya gak punya perasaan yang punya perasaan biasanya perempuan maka saya yakin kalau saya yakin ibu-ibu tidak akan berpindah gak akan berpindah akan tetap punya perasaan bu coba ibu bayangkan ya sedikit aja saya itu hari kemis hari kemis mulai dari dari pagi ya kemis pagi saya nyetir jam 8 pagi saya nyetir ke Jakarta sampai Jakarta itu karena wajib ya menjelang makhrib masuk Jakarta istilah sebentar Pak Adal Ishak hadirat majlis maulid selesai jam setengah 2 terus duduk saya itu apa namanya sama teman-teman tuh ya sampai jam 3 setelah itu saya harus ke TransTV jam 4 saya ke TransTV untuk ikut kajian Islam itu indah dari situ ya dari situ kemudian saya keluar sarapan setelah sarapan karena mobil saya saya jual saya cari mobil lain ya cari mobil lain kenapa mobilnya dijual buat bayar karyawan nanti bulan Ramadan ya cari mobil lain yang lebih murah untuk susuk gitu ya nah akhirnya jam 3 sore mobilnya siap saya nyubil dari Jakarta ke Sulu hari itu Jakarta macet seumur hidup saya gak pernah seperti itu sehingga jam Masya Allah jam setengah 11 malam itu baru baru bisa keluar dari Cikampai saking macetnya biasanya tuh ya macet gak seperti itu ini macetnya Pol sampai Sulu ya jam setengah 2 malam di rumah saya udah datang Jumat jadi Sabtu Dinihari ya setengah 2 malam ada tamunya belum pulang saya temuin sampai jam 3 temuin sampai jam jam 3 tadi pagi kan setul hari ini berarti ya seperti yang setelah kan naik motor ke bandara ditinggal pesawat pesawatnya jahat saya ditinggal kira-kira apa lalu tamu namunita musik ya naik motor tertinggal pesawat akhirnya ganti pesawat yang lain ke Jakarta dan seterusnya dan seterusnya terus sampai disini besok pagi saya ke Serakin dari Serakin saya pulang terus ke Kendal dari Kendal terus balik ke Solo paginya InsyaAllah akan pergi lagi rahasia kalau saya ungkapkan semua kurang seru dan seterusnya dan seterusnya ibu punya perasaan gak? kalau ibu gak punya perasaan adik-adik punya perasaan gak? enggak memang kau tidak ada hati sama aku maka kau tak punya perasaan untukku jadi patut aku syukur Alhamdulillah adik-adik gak punya perasaan kalau punya perasaan ngerima Alhamdulillah mas-mas punya perasaan? enggak juga itu wajar karena laki-laki memang perasaannya kecil laki-laki yang banyak akalnya makanya kebanyakan laki-laki itu kurang pekar tapi akalnya luar biasa makanya banyak perempuan terlambat pekar akalnya kurang dipakai sehingga saya ceritakan semua tapi akalnya gak dipakai yang akalnya gak dipakai diterjelangkan perasaannya egonya sepenting pengajian sepenting pengajian masalahmu selama urusanmu akhirnya banyak laki-laki dengan akal yang mengakali perempuan yang punya perasaan bu udah? udah belum? instagramnya udah ganti belum kurang 5 menit kamu telat tadi ya? iya oh iya kamu telat bu udah gak tambahin ya gak sepanjang-panjang tapi insyaallah ini manfaat gak mungkin orang itu sukses kalau gak dapet cinta orang tuanya terus pangkatmu cintral pangkatmu presiden pangkatmu moksuki sang dunia pangkatmu kiai pangkatmu habib gak dapet cinta orang tua abis gak manfaat kenapa? kamu sholat sampe orang aduh belum tapi orang tuamu kok gak bisa kamu buat kamu kamu gak bisa bahasen dengan orang tuamu gak kamu banggakan ngacimu pikirmu ya tapi orang tuamu minta duit saja kamu pemerintah hari dua duit dua duit insyaallah gak akan sukses dunia dan gak akan sukses akhir nyatanya sukses entah nama tanggalin ambro ambro tapi kalau kamu orang yang soleh pada orang tuamu baik sama orang tuamu mesti sukses gak mungkin tidak sukses habib nopel nyantri hanya 6 bulan nge-nger habib anis hanya 10 tahun sekolah hanya sampai lulus SMA tapi alhamdulillah kok ternyata disuruh ngajar disana dan disini kenapa? karena ibu saya ayah saya selalu hmm awakmu gak seneng kabel gak masalah sebetulnya ibu ku seneng susah simpel kok karena buat seneng orang banyak susah kalau buat seneng satu orang muda nah kalian kebalik kadang-kadang akalir odok kuali nyeneng noong aga saya tidak diseneng noong cipunya sendiri bapak ini gak diseneng noong mau ngaknya diseneng seneng noong aku bilang amin pengalaman saya ya ini masya Allah ini pak saya ini jadi ustad habib itu kan sejak lahir mesti habib ngebutuh nikah jeng nabi ya mau habibnya itu gak ustad ditutup habib nah kebetulan saya juga ustad habib juga ustad ini tangan ini sudah mengalami perecehan seksual ya kenapa? gak digerayangi laki-laki pak tangannya digerayangi laki-laki dipegang di masa itu kan ngeri coba ya itu terjadi itu fakta bukan hoax saking cinta lu cinta laki-laki sama laki-laki kan LGBT bahaya laki-laki sama laki-laki saking cintanya di jalan Allah tangannya di jalan Allah bukan nyabur ya di jalan Allah di berakas gara-gara cinta sama saya dianggap ulama dianggap ulama dianggap ustad dianggap orang so soleh namanya juga dianggap kan belum tentu betul belum tentu betul pakai ukuran-ukuran bisa diukur pakai mata udah itu lah orang tuanya sendiri yang melapati bener di bapakmu bener di bapakmu ibumu lepapaknya jalan ibunya jalan tanahnya ganyo ya habib jalan jadi jalan ustad jalan ditubuh sing warah soko si bedeng soko tidak mungkin sukses orang yang tidak memuliakan orang makanya berjuang berjuang terus gimana cara memuliakan orang duang makanya di bulan suci romantun sehebat apapun sholatmu sehebat apapun ngajimu sehebat apapun sedekahmu tidak mungkin kamu dapat laylatul kodar dan tidak mungkin dapat pembebasan dari siksa api terangga dan tidak mungkin dapat jaminan masuk surga kalau kamu tidak mendapatkan ridha orang tuamu alias berhaka pada orang tuamu jadi prioritas utama birun gampang kok jadi lalu matahun nanti simple yang mudah-mudahan itu bubuk sahur sahur pengen abubuk pecel masya Allah nyari ke pecel buat sahur keluar nyari ke pecel buat sahur ibunya mungkul di cahajud betul itu tapi biasanya abut bubuk sahur sahur boleh pecel masanya gampang ngenyang ngenyang ini nyenangkan ibunya sahur pengen apa berbuka pengen apa nyenangkan itu coba kalau yang ngomong habibnya sahur pengen apa pecel sahur segitu jauh masya Allah gugling pecel semarang sahur gak temu semarang ungaran di parang buat habibnya kianya ustadnya buat ibu bapaknya enggak di lobby mungkin bisa berubah pikiran diganti pikir bapak ibu yang diganti kurang menghargai orang tuanya gak bakal sukses mau sukses disenengkan orang tua kita gak ada judulnya wali tanpa bukti orang tua konek jangan percaya ada orang yang bisa terbang ada orang yang punya jamaah milianan kalau dia gak bukti sama orang tuanya jangan kamu pernah percaya dia wali Allah tidak mungkin masya Allah kalau zaman sekarang ada konvensi pas ini Allah bukan konvensi pas umumkan saja kata ya siapa yang pagi-pagi bangun dia buat aku buat aku senang atau Allah buat aku senang tidak telah jamaah masya Allah ya Allah senang malamnya tak hancur wirik pengajian seperti ini tapi pagi itu dia buat murka orang tuanya contoh ibunya minta turun berjalan pas ngantuk serbu akhirnya ibunya pagi lagi ibunya marah apa kata Allah padahal aku benci sama dia kan jalan ini tak habis habis semua siapa yang pagi-pagi buat aku Allah subuh atas Allah sebentar ya Allah ya sebentar jalan 12 jam 2 baru subuh sampai waktu duhur buat aku marah tapi hari itu dia buat senang orang tuanya ibunya nanya nah itu kongkasnya kok rusak ya nak ya terang bu kongkas kasihkan orang lain kenapa penang aja keluar toko elektronik kongkas terbaik terpahal disini apa ini berapa harganya 15 juta tunggu sebentar jam lucuti handphone lucuti iya tabungan lucuti berapa hari go 15 juta kirim ke sekarang uh pulang ke rumahku iya beres apa nak kongkas mongkong kerjoki menggeroncok nak berpes milih ibunya wah ngumpil di domani wali kalah duanya wali semua ini amal-amal orang ada gak paham orang gak gak pernah langsung dapet ceritanya Allah bahkan doanya orang orang tua spung itu nah ini romantuan musuh saya syaratnya nomor satu birul walideh yang berikutnya jangan ada rasa benci pada muslim manapun modelnya seperti apapun gak boleh benci muslim modelnya seperti apapun nah kalau perkara perbuatannya gak bener bolehnya nasihati amar-makruf nah iya tapi gak boleh ben benci mengkel mangkel kepada objeknya manusianya itu tidak boleh kalau bahasannya TNI sama polisi kami akan menjunjung tinggi yang namanya TNI dan Polri tapi kalau ada oknum yang ternyata kebijakan yang menyimpan sebagai TNI dan Polri kami akan terus menasihati betul begitu nampak? lihat ya? kalau sampai ada oknum TNI dan Polri berkebijakan yang salah maka semua TNI Polri akan paham? paham? oknumnya manusianya bukan TNI Pol Polrinya sama juga jangan muslimnya tapi orangnya di nasih hati jangan diperbenci paham gak? halo? saya sedih banget kalau di instagram itu saya ya Allah kita udah komentar perang diri gitu balik wala betul gak? di whatsapp cebong ngamret cebong ngamret tapi menungkannya sendiri cebong 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 ngamret tapi cipunya ngelak ngabir ini mau sampai kapan nih mau sampai kan? ngapar ini muslim sama muslim ini orang barat ini kata esam terbesar di dunia kok jadi ini kalau ngelak ngabir seperti gimana ini musya Allah makanya kembali ini ada ramadun 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 siapa yang senang dia datangnya bulan suci ramadun Allah haramkan tubuhnya dari sisa api neraka amin tapi gak senang posong posong ngelek 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 kalau orang gak masuk neraka amin ya tapi prakteknya posong kapan terampung di bosun ya belum masuk udah tanya ramadunnya kapan ini ramadunnya belum ditanya maksudnya kapan yang ditanya hari rayanya kapan maksudku na'udzubillah amin jelas semuanya 2-3 2-3 apa-apa boleh ya aman terima pak ibu-ibu bisa mengizinkan aman pokoknya kalau ibu mengizinkan aman pak tapi ada istilah lebih baik minta maaf daripada minta isi bang apa-apa belum belum ini zaman kode jangan terang-terangan bahaya bu nanya ya bu suaminya minta izin nikah lagi boleh gak suami ibu ngomong saya aku nikah lagi diizinkan gak diizinkan gak makanya lebih baik minta maaf daripada nikah paham 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 apa jadi ibu pilih suami minta maaf atau mengizinkan suami gak dua-duanya pak gak dua-duanya ternyata maaf tidak diberi izin tidak diberi kenapa memang begitulah perbuan sekarang gak melihat semua pak ini pulang aman ini kalau gak saya begitu kan pulang ke sandun kan repot terus misalkan pengajiannya terus-terus ngajiannya kesuai mulai ke sandun dan au-dubillah ini udah ya insyaallah barokah insyaallah man manfaat saya nanti dari sini mau ngejipi hidangan ini yang enak ini gue tak sempur-sempur sedikit terima kasih